Hai berikut ini cara untuk mengatasi layar HP Vivo yang berubah warna jadi kita bisa mengembalikan ke awal jadi melakukan ketahui kalau di Vivo ini dia ada dua penyebab pertama layarnya memang sudah rusak kalau di rusak harus diganti kedua kita salah mengatur settingannya nah cara pertama kalian lihat di bagian pusat kontrolnya ini kalau kalian pakai mode gelap matikan untuk menormalkan kembali ada juga ekstra redup ini agak redup sekali kemudian dia di beberapa Vivo Wisely lama dia ada mode hitam putih jadi kalau kalian cari ada mode hitam putih dimatikan nah yang ini inversi warna ini kalau kalian salah tekan dia akan berubah juga kelihatan inversi warna nah seperti ini jadi matikan inversi warna kemudian matikan juga mode hemat daya karena itu akan mengubah warna layar kita juga karena dia berusaha menghemat daya selanjutnya kalian cek di bagian pengaturan di tampilan ini kalian lihat di warna layar nanti kalian lihat ada pro agak warna kuning cerah standar default yang ini kemudian ini bisa nyesuaikan warna jadi kalian bisa atur sendiri ini ditekan default dia akan kembali ke awal kemudian kalian bisa juga cek di bagian ini aksesibilitas di bagian ini cintasan aksesibilitas aksesibilitas kemudian lihat ini ekstra redup ini nah kalau diaktifkan seperti itu kemudian ada menu untuk inversi warna di ini warna dan gerakan kemudian ini nah kalau diaktifkan warna layar kita langsung berubah ini matikan semua koreksi warna ini juga sama kalau kita pilih warna kuning layar kita akan kuning matikan selainnya bisa juga gara-gara 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 kalian mengaktifkan ini di sistem opsi pengembang opsi developer kalau kalian salah mengaktifkan salah satu fitur di sini dia juga akan membuat layar kita berbeda jadi matikan mode ini atau di beberapa Vivo dia bisa di reset pengaturannya supaya tampilannya kembali normal ketik reset nah disini ada reset cari reset pengaturan opsi reset nah yang ini atur ulang semua pengaturan kalau yang ini aman dia cuman meriset semua pengaturan tampilan kita pilih atur semua pengaturan di sini nanti masukkan pola kalian data kalian akan aman dan yang tidak terhapus jadi silahkan dicoba apa